Intro Assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya sedang riding santuy aja tapi mau sedikit betot-betot gas ya teman-teman ini saya sedang berada di jalur Garut daerah Garut menuju Bandung ya tepatnya daerah Limbangan ya menuju Nagrek jadi sekalian saya mau ngetes sound kenalpot R9 yang seri karbon ya jadi bisa didengerin ya teman-teman nih untuk suaranya mudah-mudahan kedengar ya untuk suara kenalpot R9 atau R9 seri karbon yang Neo Mujelo ikutin terus oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan perlu diketahui ya teman-teman bisa dilihat jalanannya memang berkelok-kelok ya untuk jalur sini sangat rawan banget nih jadi tetap berhati-hati ya teman-teman bisa didenger ya teman-teman nih untuk suara kenalpotnya nyaring cukup nyaring lumayan ya apalagi lagi di becek gasnya dan memang suaranya itu terkesan kriuk ya kriuknya memang gak terlalu apa ya kemerincing tapi ada ya sound yang memang khas banget lah pokoknya dengerin di saat RPM bawah atas terus saat turun gasnya enak banget pokoknya teman-teman dan memang kenalpot R9 ini udah lama saya idam-idamkan ya baru baru terwujud sekarang-sekarang ya teman-teman dan ini lumayan sih untuk harganya 1,8 ya untuk yang seri ini untuk R9 yang original ya sebelumnya sudah pernah saya review juga ya dan ke forma yang saya rasakan untuk performanya itu memang RPM RPM bawahnya lumayan nendang untuk akselerasinya ya teman-teman dan juga apa namanya RPM tengah ke atas itu ngisi terus teman-teman ya bisa dirasakan lah memang saya gak bawa motornya gak apa namanya gak kebut-kebutan ya cukup lah segini ya teman-teman karena memang melihat situasi jalannya juga ini kan bisa dilihat nih berkelok-kelok gitu kan dan banyak truk terus padat ramai begini jadi harus tetap konsentrasi ya teman-teman ya pokoknya enak banget lah sensasinya itu ya jadi pengen menarik gas terus sih kalau pakai kenalkot yang ginian ya teman-teman oh iya untuk settingan ini saya masih pakai karbu standar tentunya ya yang bawaannya RR terus untuk pilot jetnya ini saya pakai 25 ukurannya terus untuk main jet ini di 260 ya teman-teman sebetulnya masih bisa naik sih ke 270 tapi saya rasa segini dulu udah cukup lah teman-teman ya dan kayaknya ini kalau udah pakai karbu PWK kayaknya lebih lebih apa ya lebih nendang lagi nih apaan jambakannya tapi segini juga udah cukup sih dan buat teman-teman ya kalau mau beli kenalkot memang sih harusnya disesuaikan dengan spek mesinnya tapi ini saya spek mesin standar pakai kenalkot yang seperti ini yang R9 tentu gak langsung apa ya langsung pasang terus langsung gas memang udah beberapa kali apa namanya gue ganti pilot jet main jet terus settingan anginnya udah puter sini puter sana udah kasih 2 udah kasih 1,5 udah kasih 2,5 jadi ini dapatnya itu di 2 putaran lebih lebih dikit lebih seperempat kurang lebih saya rasa udah cukup segini gak terlalu kekeringan dan saya rasa untuk pemakaian kenalkot R9 di apa namanya di motor Ninja RR ini memang gak ribet settingannya pokoknya gak susah kalau misalkan yang kemarin yang sebelumnya saya pakai yang bukan KW ya tapi kenalkot yang purbalinggaan gitu ya bagus sih soundnya enak cuma susah banget settingnya sebulan kali baru dapat adik segalanya yang itu yang kejah yang yang itu yang yang jadi buat teman-teman kalau mau ganti kenal pot pilih yang apa ya yang bagusan deh yang agak mahalan gitu biasanya dari bahan kan beda jadi lebih mudah juga nyetingnya karena kalau yang apa ya kenal pot yang apa ya namanya kenal pot yang KWKWan apalagi itu kan kurang rekomendasi lah yang ada motornya bukan nambah lari tapi malah turun ke formanya ya jadi ya itu dia untuk apa namanya spek standar pakai kenal pot R9 saya rasa cukup lah ya buat harian boleh ini kenal potnya buat balap-balapan juga oke tinggal setting aja sih sebetulnya pokoknya pakai kenal potnya kenal pot racing itu apapun mereknya pasti bawaannya itu pengen ngegas terus atau pengen open keeps terus ya jadi nggak enak aja pokoknya pengen nyari RPM tinggi gitu suaranya tuh enak pokoknya kalau dua tak ya ya RPM bawah juga enak sih dan saya yang paling saya suka itu di kenal pot ini memang ketika narik gas terus turun gas itu ada suara kereketet kereketet yang enak banget gitu keriuk banget pokoknya terus kita habisin gasnya turun itu hilang suaranya terus pas mau nariknya lagi tuh enak gitu pokoknya ya cobain aja sendiri deh biar tahu sensasi rasanya itu memang benar-benar apa ya luar biasa lah pokoknya selamat menikmati selamat menikmati motor dua tak itu sebetulnya dari lahirnya udah kenceng ya nggak perlu di otak-otak atik lagi saya rasa udah cukup ya buat saya gitu kan tapi kalau untuk yang seneng speed lover atau pecinta kecepatan ya itu mah silakan aja tapi tetap safety riding ya tetap kita istilahnya kalau kebut-kebutan jangan ugal-ugalan jadi ugal-ugalan belum tentu kebut dan kebut-kebutan belum tentu ugal-ugalan ya teman-teman oke mungkin sampai disini dulu di vlog kali ini di kesempatan kali ini semoga terhibur jangan lupa like and subscribe assalamualaikum 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 assalamualaikum